Intro Usai terjadinya peristiwa kebakaran dan bumbun diri di kota Sibolga mengakibatkan banyak kerugian pada masyarakat kota Sibolga yang memusnahkan barang-barang berharga milik masyarakat mulai dari buku sekolah hingga tempat tinggal masyarakat pada beberapa bulan terakhir Menurut informasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga Bustanul Arifin mengatakan bahwa bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupa alat tulis dan jasa jaminan hidup untuk anak-anak dan lansia telah diserahkan ke Dinas Sosial Kota Sibolga dan akan disalurkan dengan prosedur Dinas Sosial Alat tulis untuk anak-anak, lansia, dan bumbun itu dari Dinas Sosial Kota Sibolga barangnya sudah sama kita tinggal menunjuk ada prosedur yang harus kita lalui lagi selesai itu baru kita salurkan kemudian yang kedua untuk bantuan jasa jaminan hidup Bustanul juga menambahkan terkhusus untuk bantuan jasa jaminan hidup akan disalurkan dengan data yang valid dari masyarakat serta terkoordinasi dari pihak kelurahan dan kecamatan Willy Sinaga, N2STV, memberitakan Pembesar